Pemirsa tiket kereta api untuk keberangkatan selama musim mudik lebaran sudah bisa dibeli mulai hari ini pada pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjamin tidak akan ada kemacetan luar biasa selama musim mudik ini. Sebab jalan utama arus mudik telah diperbaiki. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjamin tidak akan ada kemacetan luar biasa selama musim mudik tahun ini. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyo mengatakan pemerintah menarikkan 116,5 km jalan dan 99 jembatan akan diresmikan sebelum memasuki Ramadan atau pada Juli mendatang. Sejauh ini 90 jembatan sudah selesai pembangunannya. Ada dua jembatan yang akan dikejar pembangunannya yaitu di Ciharang dan Cimanuk, Jawa Barat. Saya harapkan insya Allah, karena itu bagian dari taruhan saya pribadi ya, karena bayangkan ini, tahun ini 2014 itu ada tambahan sekitar 1 juta mobil. Kemarin kan kakor lantas ke sini kan, saya tanya ada berapa tambahan mobil, kita 900-900 sekian mobil. Nah itu kalau macet saya layak dipisui. Sementara itu, tiket kereta api untuk keberangkatan selama musim mudik lebaran sudah bisa dibeli mulai 10 April 2015, pukul 24 waktu Indonesia Barat. PT KAI Daops 4 telah menyiapkan 170 ribu tempat duduk di kereta reguler. Jumlah tempat duduk ini masih bisa bertambah, menyusul adanya rencana penambahan gerbong kereta. PT KAI Daops 4 juga telah menyiapkan satu loket khusus yang digunakan untuk pemesanan tiket lebaran. Loket khusus itu tersebar di sejumlah stasiun seperti Stasiun Tegal, Pekalongan, Weleri, Semarang Tawang, dan Semarang Poncol. Nantinya loket beroperasi selama 24 jam.